Kudus, Kamis, tanggal 9 Januari 2021 Ada 24 tim yang adu taktik dan kekompakan dalam game itu Kepala SMP1 Muhammadiyah Kudus, Alizam Roni mengatakan Perlombaan e-sport Mobile Legends ini merupakan serangkaian cabang perlombaan yang digelar Speemotion Kodelisius 2023 Ada 2 cabang perlombaan seperti Lomba e-sport Mobile Legends dan Lomba Koding yang diadakan pada Sabtu, tanggal 11 Februari tahun 2023 Besok Lomba e-sport ini, sambung dia, digelar untuk mewadahi siswa-siswi yang memiliki talenta lebih dalam bermain game Mobile Legends Sehingga, hobi yang mereka miliki tidak sekadar hanya bermain game saja, namun bisa terarahkan untuk berprestasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati